Selama beberapa bulan masuk dalam pencarian polisi, spesialis jam red handphone di Kota Pekanbaru, Riau berhasil dibekuk satres krim Polsek Senapelan. Dari keterangan pelaku, hasilnya digunakan untuk membeli narkoba. Inilah suasana penangkapan dua orang pelaku spesialis jam red handphone di Jalan Tidomulyo, Kota Pekanbaru. Satuan reskrim Polsek Senapelan berhasil menangkap IW 20 tahun dan RB 28 tahun. Dari kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, satu unit handphone, dan sebuah tasandang. Menurut kanit reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Noki Lopiko, pelaku melakukan aksinya di Jalan Guru Sulaiman dan mengintai korban saat turun dari mobil, lalu merampas handphone dan benda berharga lainnya. Saat penangkapan, kedua tersangka tidak melakukan perlawanan. Selain itu, polisi juga masih melakukan pencarian seorang tersangka lainnya berinisial RS yang diduga sebagai otak pelaku penjambretan. Pada saat melakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, hasil menjambret ini digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis tabu-sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ini mendekam di sel tahanan Polsek Senapelan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf Ainus melaporkan.